Bagaimana tentang homoseks? Saya tidak jawab langsung ya, tapi saya ambil satu contoh empiris yang terjadi Dan saya mendapatkan cacian, cuci maki, diserang dulu Belakang saya dipuji Nah, kasus apa? Kasus perubahan seks Ingat kasusnya Vivian Itu kasus transseksual operation yang pertama Tahun 80, 70-an lah Tahun 70 saya ingat gitu ya Zaman baru pertama kali belum berdiri di MDH Saya belum lahir di MDH, saya sudah tahun 70 Yang datang, saya belum lahir Yang memberi anjuran pada saya adalah Bang Ali Ini adalah perkara yang aneh nih, yang berat Tolong dibantu Kenapa Bang Ali? Ini ada orang bangsa kita Namanya Robertus Siapa? Si Joko Dia pergi ke Singapur, dia operasi Yang tadi dia laki-laki Dia operasi kelamin menjadi perempuan Dan dia ganti dari Tesla menjadi Vivian Joko Rubianto ya Joko Rubianto Itu sekitar saya lebih apa Itu pergi ke Singapur Dia berubah kelaminnya menjadi perempuan Nah, timbul lah persoalan kan Pas kok bisa diganti dong namanya Vivian Dan Rubianto Sampai disini yang mau ganti Ke catatan sipil, ditolak Minta ke RT ditolak Ke RW ditolak Ke Uraha ditolak Ke Camatan ditolak Sampai ke Gubernur Berapa kali bingung Bagaimana jelaskannya Maka saya lah diminta Coba piang-piang Pikirin dah Dia apakan ini Akhirnya saya pikir Gak ada jalan lain Mengajukan permohonan kepada pengadilan Untuk merubah identitas Heboh Indonesia Majelis Ulama Islam Indonesia Jakarta Mengutuk saya Banguyung murtad Merubah hukum Tuhan Tuhan hanya menceritakan laki dan perempuan Gak ada di tengah-tengah itu Begitu Apalagi homoseks Yang di tengah-tengahnya gak boleh Tapi apa Dalam pengadilannya Saya ajukan perkara permohonan itu Dari via Ulama Kristen Ada saksi ahli Saya minta Dari katolik Dari Hindu Bali Dari Buddha Dari Islam yang susah Siapa carinya ini Akhirnya saya pikir pada ayah saya sendiri Itu Pak Amka Yang saya anggap ayah saya sendiri Kamu Buya Amka Dan beliau yang memiliki kesaksian yang luar biasa Harus menjadi catatan sejarah Dengan orang ini Apa kata beliau di depan hakim Majelis hakim Memang Dalam ajaran Islam Tuhan itu Allah SWT menciptakan Laki-laki dan perempuan Tetapi harus diingat Ada juga manusia laki-laki dan perempuan Yang diciptakan tidak sempurna Tidak sempurna laki-lakinya Tidak sempurna perempuannya Inilah orang yang dikatakan Inilah orang yang dikatakan Dalam keadaan Transseksual Apa Tri-vested Istilahnya Maksudnya Tri-vested Nah Terhadap orang-orang serupa ini Yang tri-vested ini Tuhan juga tidak mengendaki Kalau dia terus menderita Karena saya tunjukkan Dalam persidangan Betapa Rudy Di Di Bianto ini Menderita dalam hidupnya Dari kecil Bayangkan Kalau di sekolah Dia banyak laki-laki Karena pakai laki-laki Tapi Jiwanya perempuan Pengennya banyak Mereka perempuan lulu Begitu terus Begolak dalam hatinya Kalau malam Kata ayah ibunya Jadi saksi Sudah Pulang ke rumah Dia ganti baju Dia bersolek Kayak perempuan Gayanya perempuan Di rumah Mau jadi perempuan Tiap malam begitu Nah ibunya Bapaknya kan kasih Yang gimana Anakku ini Gelisah terus Antara laki dan perempuan Nah Di dalam kasus-kasus Sebenarnya itulah Kata Al-Maklum Buya Amka Allah itu Maha kuasa Maha adil Maha pengasih Pengurah dan penyayang Serta Maha menturkan Nah Di dalam Hal teknologi Akal manusia Ilmu pengetahuan Teknologi Sudah maju Sehingga manusia Bisa merubah Memperbaiki dirinya Maka itu Sah saja Dalam hukum Islam Itu Namanya Kemaslahatan Islam itu Intinya Tadi kata Ibu Maslahat Kemaslahatan Kalau lebih Maslahat Untuk menjadi Seorang perempuan Dan dokter Bisa membantu Dengan operasi Ya Alhamdulillah Katanya Maka Menanglah Perkara itu Menjadi Diterima Yang pertama Kali Dalam hukum Indonesia Bahwa Orang boleh Melakukan Perubahan Seks Kalau dia Memang Mengalami Penderitaan Dari lahirnya Terima kasih